Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama saya Alicia Zoraya Putri Kali ini Kita akan membahas dasar-dasar pajak juga Yaitu sistem pajak Dan tarik pajak Tekan tombol subscribe nya dulu yuk Dan nyalakan loncengnya Yang pertama kita akan membahas Prinsip pemungutan pajak Prinsip pemungutan pajak Menurut Adam Smith ada 4 Yang pertama itu ada equality Yaitu tekanan pajak Di antara subjek pajak Masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya Jadi pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara ini Harus sesuai dengan kemampuan Dan penghasilan si wajib pajak Dan negara juga tidak boleh Bersikap diskriminatif terhadap si wajib pajak Lalu yang kedua ada certainty 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 ini adalah Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang atau jelas Dan tidak dapat dimulur-murur atau ditawar-tawar Jadi semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang Jadi bagi yang melanggarnya Bisa dikenali sanksi Lalu yang ketiga ada convenience Convenience ini Dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat Misalkan itu Pas Di saat Wajib pajak ini Menerima penghasilannya Atau si wajib pajak ini menerima hadiah Lalu yang keempat ada efisiensi Efisiensi ini Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak Selanjutnya ada sistem pajak Sistem pajak ini ada tiga Yang pertama itu self-assessment system Self-assessment system ini yaitu Suatu sistem perpajakan Yang memberikan kepercayaan atau wendang kepada si wajib pajak Untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dilaporkan, dan menetapkan Jadi di sistem ini memberikan wendang atau kepercayaan kepada si wajib pajak Untuk menentukan besarnya pajak Mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri Itu wajib pajak aktif Dan di sistem ini si viskus tidak ikut campur Si viskus hanya mengawasi Contoh dari penerapan self-assessment system ini Ada pada PPH pasal 25 Lalu yang kedua ada official assessment system Yaitu suatu sistem perpajakan Dimana inisiatif untuk memenuhi perpajakan Berada di pihak viskus Dalam sistem ini Viskus atau pemerintah Yang mencari wajib pajak Memilikan NPPP Menetapkan jumlah pajaknya Jadi mengenang di sini itu ditentukan oleh si viskus Contoh dari penerapan ini Pada PPH pasal 4 ayat 2 Atas pengharian tanah Atau bangunan dari wajib pajak kepada pemerintah Lalu yang ketiga ada withholding system Yaitu suatu sistem perpajakan Dimana pihak ketiga diberi kepercayaan Oleh undang-undang berpajakan Untuk memotong pajak penghasilan Sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada si wajib pajak Jadi di sini itu Pemenang diberikan kepada pihak ketiga Yaitu pihak selain viskus Dan wajib pajak Contoh dari penerapan sistem ini Pemotongan dan pemotongan PPH 21, 22, 23, dan 26 Lalu selanjutnya ada tarif pajak Tarif pajak yang pertama itu Ada tarif lam som Atau spesifik Atau tarif tetap Yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu Yang sifatnya tetap Dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak Objek pajak maupun subjek pajak Contohnya itu adalah Biaya materai Lalu yang kedua ada tarif proporsional Tarif ini merupakan Sebuah presentase tunggal Yang dikenalkan terhadap semua objek pajak Berapapun nilainya Contohnya itu adalah Tarif PPN 10% Lalu yang ketiga ada Tarif progresif Tarif progresif ini Merupakan Tarif ini berupa presentase yang meningkat Seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak Penerapan tarif progresif ini Dalam PPH Dalam PPH Tidak dilakukan secara absolut Melainkan dengan cara berlapis Dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajaknya Maka meningkat pula tarif pajak yang akan dikenainya Lalu selanjutnya ada tarif degresif Atau presentase menurun Tarif ini berupa presentase yang menurun Seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak Semakin tinggi maka semakin rendah Juga tarif pajaknya Lalu selanjutnya ada Tarif ad valorem Yaitu suatu tarif Dengan presentase tertentu yang dikenakan Atau ditetapkan Pada harga atau nilai suatu barang Contohnya itu ada PT ABC yang mengimpor barang jenis A Sebanyak 1.500 unit Dengan harga per unit itu adalah 100 ribu Jika tarif biaya masuk atas impor barang tersebut 20% Maka besarnya biaya masuk yang harus dibayakan adalah berapa Kita mencari nilai barang impornya dulu Itu dengan mengalihkan jumlah barang dengan harga per unitnya Yaitu 1.500 dikalikan dengan 100 ribu Yaitu 150 juta Nah lalu kita cari biaya-biaya masuk yang harus dibayakan berapa Dari biaya masuknya itu 20% Maka 20% dikalikan dengan 150 juta Sama dengan 30 juta Lalu selanjutnya itu ada Tarif spesifik Tarif ini adalah Tarif dengan suatu jumlah tertentu Atas suatu jenis barang tertentu Atau suatu satuan jenis barang tertentu Contohnya itu misalkan PT ABC mengimpor barang sejenis Z sebanyak 1.500 unit Dengan harga per unitnya itu adalah 100 ribu Jika tarif biaya masuk atas impor barang itu 10 ribu per unit Maka besar biaya masuk yang harus dibayarkan berapa Di sini jumlah barang impornya itu 1.500 Dan tarif biaya masuknya itu 10 ribu Maka biaya masuknya itu yang harus dibayarkan itu Tarif biaya masuk dikalikan dengan jumlah barang impornya Yaitu 10 ribu dikalikan dengan 1.500 Sama dengan 15 juta Cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebih memaaf jika ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!